Hai guys! Kali ini Min Che mau mengulas ringkasan cerita sinetron cinta di dalam perjodohan episode 33. Namun seperti biasa, sebelum Min Che mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Min Che doain terhindar dari orang-orang alai, orang-orang lebay, orang-orang jejai, dan orang-orang yang suka ngacai. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Min Che mulai. Ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Gio lagi memacu mobilnya dengan wajah gusar. Naila yang duduk di samping Gio malah melihat ke belakang. Namun Azka sudah tidak kelihatan lagi. Gio yang ternyata sesekali ngeliatin Naila jadi bete dan langsung bilang, Lihatin aja terus. Sampai copot tuh mata. Naila tercekat dan langsung tatap Gio sambil jawab, Kamu tega banget sih, Gio kenapa Pak Azka? Ditinggalin? Kasihankan? Gio pun jadi makin bete sama Naila. Oh kamu kasihan sama dia? Gak kasihan sama aku yang nungguin dari semalam. Tuh sampai bentol-bentol digigiti nyamuk. Gio juga lalu bilang, Jadi masih anggap dia pacar, makanya kasihan? Katanya gak punya perasaan. Gimana sih? Naila jadi kesal dan langsung menjawab ketus marah juga harus ngertiin. Itu kakak kamu udah gitu ngambil. Kesimpulan seenaknya berhenti di depan sana ya. Aku mau turun mending jalan kaki sampai nemu mobil, pusing ngedenger kamu ngomol terus. Gio tidak menjawab dan malah terus memacu mobilnya. Naila pun jadi makin kesal. Aku heran deh. Kamu ini pacar bukan? Perjodohan kita juga gak lanjut, ngapain juga sekarang ngatur-ngatur belum jadi pacar aja, sok ngatur. Gio jadi menghela nafas dan sambil. Terus memacu mobilnya lalu memberikan jawaban. Naila, kamu ngerti gak sih? Aku ngelakuin semua ini demi kamu. Buat ngejagain kamu. Azka itu bahaya. Masa kamu gak ngerti juga sih? Naila malah jawab. Gio, kalau Azka itu bahaya, dia bisa aja nyakitin aku. Buktinya, semalam aku baik-baik aja. Gio pun jadi bete dan bilang. Halah itu kan cuma trik dia doang. Dia cuma mau cuci tangan. Biar kesannya. Baik di mati kamu. Naila pun jadi makin kesal dan langsung ngancam mau lompat dari dalam mobil. Gio karuan kaget dan jadi cemas. Di tempat lainnya, Edwin yang masih berada di depan Wilona jadi serba salah dan akhirnya bilang bukan Gio. Wilona jadi bingung dan tanya. Kok bukan Gio? Anak Adrianto ya Gio. Emang ada lagi. Edwin yang takut salah bicara lalu pergi. Wilona kaget dan jadi curiga jika. Gio punya sodara. Wilona pun lalu mengejar Edwin dan langsung menghentikannya sambil tanya. Apa maksud lo bilang anak Adrianto bukan Gio? Apa Gio punya sodara? Edwin yang takut salah ngomong lalu bilang. Gue gak perlu jawab. Edwin pun kembali melangkah pergi. Wilona pun jadi penasaran dan mau lalu telepon tomorrow. Namun Wilona gak jadi dan langsung pergi. Sementara itu di tempat lainnya Gio. Yang mencemaskan keselamatan Naila yang ngancam mau melompat keluar lalu berusaha menjehan Naila sambil bilang. Naila. Apa-apaan sih? Tutup. Bahaya. Namun Naila yang emang lagi kesal dan emosi malah otot mau lompat. Aku mau turun sekarang. Gio pun jadi gak fokus nyetir hingga akhirnya membuat mobil yang lagi dikemudikannya melaju agak ke kanan. Tak lama dari arah yang berlawanan ada mobil lain. Melaju ke arahnya. Gio yang melihat semua itu karuan jadi panik dan langsung bantingster ke kiri. Naila pun jadi ikut panik, langsung tutup pintu dengan keras. Namun mobil Gio akhirnya menabrak pohon. Gio dengan wajah yang masih cemas dan nafas yang tersenggal karena shock dengan kejadian yang baru dialaminya lalu menatap jengkel Naila. Namun Naila yang juga terlihat masih shock malah nyengit. Di tempat lainnya, Tumawa yang lagi ketakutan lalu mengambil HP-nya dan berusaha menghubungi Gio. Namun karena lagi panik, Tumawa malah memencet nomernya Gio sambil menunggu panggilan tersambung. Tumawa lalu melihat keluar jendela kamarnya. Devan ternyata masih ada di depan rumahnya sambil celingukan hingga akhirnya melihat ke arah Tumawa. Tumawa kaget dan langsung sembunyi. Sementara itu Devan terus melihat ke arah jendela rumah Tumawa. Di tempat lainnya, Gio dan Naila sudah berada di depan mobilnya Gio yang masih teronggok di pinggir jalan dan berasap. Tak lama HP-nya Gio bunyi. Gio pun lalu ambil HP di kantong celananya dan lihat di layar mamanya memanggil. Gio pun lalu menjauh dari Naila. Naila jadi haran. Di saat yang sama HP-nya Naila bunyi, ada pesan masuk dari Renata. Gio yang sudah beberapa langkah dari Naila lalu terima panggilan. Akhirnya terdengar suara Tumawa yang lagi cemas. Mas ini kenapa Devan ada di rumah aku? Kok dia bisa tahu aku tinggal di sini? Kamu sudah ngasih tahu dia siapa? Aku beneran nggak habis pikir maksud kamu apa sih bocorin rumah aku. Gio jadi kesal karena tahu jika mamanya mengira lagi bicara sama Hendra. Gio pun lalu membentak mamanya. Ma. Mama masih juga nelpon om Hendra? Tuh kan mama bohong lagi sama Gio. Tumawa, tentu saja kaget dan jadi bingung begitu sadar jika dia ternyata bicara sama Gio Tumarek pun lalu mau berusaha cari alasan. Namun Gio keburu menutup panggilan. Tumawa pun jadi makin panik dan berguman. Aduh, kenapa aku bisa salah telpon? Gimana kalau Gio curiga soal Devan? Sementara itu di tempat lainnya lagi, Tere, yang sudah berpakaian sudah berada di kantor Renata, lagi menunggu gelisah sambil sebentar-bentar melihat penampilannya di kaca ruangan. Tak lama HP-nya bunyi. Tere pun lalu melihat layarnya. Yang telepon ternyata Naila. Tere yang mails menjawab lalu merejaj panggilan. Naila tentu saja kaget dan jadi bingung dan langsung telepon lagi. Tere pun akhirnya menerima panggilan dengan nada ketus. Ada apa? Naila pun lalu bilang. Mbak, maaf aku baru baka pesannya Mbak Tere. Aku. Belum selesai Naila ngomong, Tere langsung memotong ucapan Naila. Nggak usah Naila, udah lewat. Mbak tol kok kamu emang nggak pernah peduli sama Mbak. Kita berteman juga karena faktor nggak sengaja, dan kamu sebenarnya emang nggak pernah mau berteman sama Mbak. Naila kaget dan jadi bertanya heran. Mbak Tere, kenapa? Bicara begitu. HP aku mati Mbak. Lobat. Tere yang masih kesal lalu jawab. Naila, nggak usah cari alasan, Mbak. Nggak apa-apa kok. Nggak usah debat ya Naila. Mbak juga nggak perlu kamu peduli juga sama Mbak. Mbak bisa kok ngurus diri sendiri. Naila pun jadi sedih dan bilang. Mbak tolong jangan salah paham. Tere sambil menghela nafas lalu jawab. Jaga diri kamu aja Naila. Makasih. Tere pun lalu mematikan. HPnya dengan wajah sedih. Di saat yang sama ada sekretaris menghampiri dan mempersilahkan Tere untuk masuk ke ruangannya Renata. Tere pun mengangguk dan langsung masuk ke ruang Renata. Tere lalu duduk manis dan sopan di depan Renata. Renata sambil tersenyum lalu bilang saya suka penampilan kamu. Kuk cantik dan elegan tapi tetap santun dan polos. Tere sambil tersenyum mengangguk dan jawab. Terima kasih bu, tapi saya belum tahu kerja saya apa. Renata malah balik tanya. Kamu memangnya bisa apa aja? Tere pun jawab. Saya bisa kok bu, saya mau kerja apa aja. Jadi staff admin juga nggak apa-apa, receptionist, apa aja bu. Renata sambil tersenyum lalu jawab. Kamu ini pintar loh, tapi kadang suka nggak percaya diri. Kalau kamu tuh pintar kamu butuh mentor buat bimbing kamu jadi orang hebat. Dan, saya pastikan kamu akan jadi seseorang yang lebih dari orang yang menghina kamu. Tere pun jadi bingung dan penasaran dengan ucapan Renata. Sementara itu Gio dan Naila masih berada di dekat mobil Gio yang mogok. Tak lama montir pun datang. Gio pun jadi lega dan langsung mengajak montir melihat keadaan mobilnya sambil sesekali melihat ke arah Naila yang ternyata lagi lihatin jalanan tak lama. Naila pun melihat Azka yang lagi jalan dengan langkah gontai sambil nendang-nendang kerikil. Wajahnya terlihat bete dan kesal. Naila pun jadi senang melihat Azka. Sementara Gio yang belum melihat Azka lalu tanya Naila sambil membuka botol minum liatin apa. Naila tidak menjawab dan malah tersenyum lega. Gio sambil minum lalu menatap ke arah yang sama dengan Naila. Gio pun kaget melihat Azka. Saking kagetnya, minuman yang mau diminumnya hampir tumpah. Saat itu Naila pun menghampiri sambil mengambil botol minuman di tangan Gio-Gio kaget dan langsung berusaha mengambil botol minumannya. Woy, balikin. Naila jadi kesal dan langsung menghindar sambil bilang, Pelit banget sih ambil lagi di mobil kan bisa. Aku lihat masih banyak di yok belakang. Naila pun lalu pergi menghampiri Azka. Gio pun jadi jengkel dan cemburu. Gio pun lalu teriak. Naila, ngapain dibawa kesana minumannya? Naila tak peduli dan terus beranjak ke arah Azka. Gio pun jadi kesal banget. Sementara itu Azka yang sudah kelelahan berjalan lalu melepas jasnya yang sudah penuh keringet sambil kemudian dikibasin agar mendapatkan angin. Namun tak lama Naila datang menghampirinya. Azka pun tercekat dan langsung sampirkan jah. Di bahunya sambil bersikap sok gagah. Naila pun lalu bilang, Lumayan jauh jalannya. Pasti hauskan pak. Naila lalu sodorkan botol ke Azka. Azka masih sokul masih diam enggak mau ambil minuman dari tangan Naila. Naila pun jadi bete dan tanya. Beneran nih enggak mau. Azka pun tercekat dan karena emang sudah kehausan, Azka pun lalu ulurkan tangannya, mau ambil botol di tangan Naila. Namun Naila malah menjauhkan tangannya. Azka pun karuan jadi kesal. Sementara itu Naila langsung condongkan wajahnya ke depan wajah Azka sambil bilang, Kasih tau dulu siapa pelakunya? Azka pun jadi bingung dan langsung balas menatap Naila. Gio yang sedari tadi lihatin Naila dan Azka jadi serba salah. Mau menghampiri. Tapi enggak jadi. Mau menghampiri lagi. Tapi enggak jadi lagi. Gio pun jadi bingung dan akhirnya. Menendang ban mobilnya. Akibatnya kap mobil jadi turun dan langsung menutup tubuh montir yang lagi benerin mobilnya. Gio pun jadi kaget dan buru-buru angkat kap mobil sambil meminta maaf sama si montir. Si montir mengangguk dan kembali melanjutkan tugasnya benerin mobilnya. Gio sementara itu Gio lalu kembali menatap Naila dan Azka dengan tatapan cemburu. Naila yang masih berdiri depan Azka lalu. Goyangkan botol depan Azka. Sengaja godain. Azka yang emang lagi kehasan jadi nelan ludah. Naila pun lalu bilang. Bisa dehidrasi loh. Kerja otak bisa drop. Terus plek. Pingsan deh. Naila lalu meletkan lidah sambil gerakin kepalanya meneleng ke samping kayak orang teler pingsan. Azka pun jadi menghela nafas dan langsung tanya. Kamu lagi ngajak saya bernegosiasi? Naila pun lalu bilang. Makanya jawab. Tinggal sebut doan, kan? Katanya bukan bapak. Terus siapa yang mencelakai mama saya? Apa Edwin? Azka pun jadi bingung dan dengan perlahan bergerak mundur. Namun Naila sambil goyangkan botol depan wajah Azka malah terus mendekatinya sambil mencecar Azka dengan pertanyaan. Puncaknya, Naila pun lalu peragain lagi minum enak. Azka yang emang lagi kehasan jadi geram dan langsung bilang. Kamu nggak bisa ngancem saya pakai kera. Begini. Sungguh tidak manusiawi. Naila kaget karena Azka ngomong sambil menepis botol di tangan Naila hingga jatuh dan menggelinding di jalan. Gio yang sedari tadi memperhatikan lalu mau menghampiri. Namun nggak jadi dan malah menatap ragu. Sementara itu Azka dan Naila sama-sama lihat botol. Naila nunggu apa Azka akan ambil, tapi Azka gengsi. Naila pun lalu bilang cuman gitu aja kok ngegas pak. Siapa yang ngancem bapak. Azka pun menjawab kesal. Saya memang kehasan tapi nggak begitu caranya. Kamu mainin saya. Naila pura-pura bingung dan tanya. Loh, mainin gimana? Bapak yang mainin saya dengan segala teka teki pembunuhan mama saya. Azka jadi makin geram dan tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Azka dan Naila lalu sama-sama menatap ke arah suara. Sebuah mobil pickup lagi melaju cepat. Azka dan Naila yang baru sadar jika mereka berdiri di tengah jalan jadi kaget dan maaf ya guys. Cerita sinetron cinta di dalam perjodohan terpaksa Mincea akhiri sampai di sini. Mincea tunggu komentarnya. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mincea doain terhindar dari orang-orang alai, orang-orang lebay, orang-orang jijai, orang-orang yang suka ngacai dan pastinya gak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan. Bye!